Intro Polisi memeriksa secara maraton tersangka pelecehan dan pemerasan modus hasil rapid test penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Untuk memastikan apakah ada korban lain atau tidak, polisi membuat posko pengaduan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka memeras korban karena menginginkan uang lebih Tersangka juga mengaku baru melakukan tindakan pemerasan dan pelecehan satu kali Untuk memastikan keterangan pelaku, polisi membuka posko pengaduan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sementara untuk status pelaku, polisi menunggu keterangan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia terkait uji kompetensi tersangka sebagai dokter Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis yakni pasal pencabulan, pasal tentang penipuan dan atau pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara Saat ini korban baru satu yang melaporkan atas melalui medsos Untuk korban-korban yang lainnya belum ada sejauh ini yang menyampaikan atau melaporkan hal yang sama yang mungkin terjadi kepada mereka Jadi sejauh ini baru satu orang atas nama saudari LHI yang melaporkan peristiwanya Kemudian sudah kita ambil keterangannya dan sudah membuat laporan polisi Yang bersangkutan ini merupakan seseorang yang kuliah Fakultas Kedokteran Pada tahun 2015 yang bersangkutan sudah menyelesaikan perkuliannya namun belum istilahnya dalam dunia kedatangan Polisi mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percatakan Negara Jakarta Pusat Tiga fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus yang diikuti 10 tersangka Jumat kemarin Polisi telah menetapkan 10 tersangka dalam praktik klinik aborsi ilegal di kawasan Percatakan Negara Jakarta Pusat Dalam satu hari klinik ini biasa menerima 6 pasien yang mengugurkan kandungan Beroperasi sejak 2017 pihak klinik telah mengugurkan 32.000 janin Setelah rekonstruksi kasus praktik aborsi ilegal terungkap tiga fakta baru Yaitu lokasi yang digunakan dalam praktik aborsi tidak memiliki izin dalam hal kesehatan Fakta kedua, website yang digunakan klinik aborsi dibuat oleh Oknum Calo Dan fakta terakhir, pembagian hasil aborsi bervariasi Namun Calo yang paling diuntungkan karena meraup 50% keuntungan dari setiap aborsi Di klinik aborsi ilegal ini, para penyedia jasa aborsi bekerjasama dengan Calo pencari calon ibu yang akan mengugurkan janinnya Mereka memanfaatkan teknologi menawarkan jasa aborsi ilegal melalui website Empat peran tersangka ini, kita juga klasterkan menjadi empat Sudah saya jelaskan, yang pertama tersangka LA, ini merupakan inisiator dan pemilik lokasi Kemudian klaster kedua, perannya adalah tim medis yaitu dokter DK dan dibantu oleh dua asisten dokter lainnya Dan yang ketiga, tim yang membantu mulai dari penjemputan, kasir, registrasi dan seterusnya Dan peran terakhir adalah si ibu janin sendiri, tersangka RS Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah Dari Jakarta, Louis Ayu, Herdian Syah dan Maria Oba, Ainyus melaporkan Direkturat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Menyergap empat truk kontainer yang membawa ikan file ilegal di lokasi berbeda Dari hasil pengumuman kekepan kasus tersebut, petugas aman kanak 54,9 ton ikan file ilegal beserta truk Dan empat sopir truk yang kini masih berstatus saksi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Korps Pori Air dan Udara Pori Bongkar penyelundupan ikan file ilegal sebanyak 54,978 ton Dengan total nilai 2,7 miliar Kejadian bermula dari pantauan Satwas SDKP Bangka Belitung Yang mengendus ada pergerakan kapal ilegal di Pangkal Balam, Bangka Belitung Kami mendapatkan laporan bahwa diduga produk tersebut akan digeser ke Jawa Lewat Jakarta tentunya kami membuat tim khusus dengan kementerian dan lembaga terkait tentunya Hasil penelurusan PSDKP mendapati ikan file ilegal tersebut sudah dipecah dalam empat truk kontainer Strategi pun disusun agar dapat menangkap tangan penyelundup beserta barang upinya Nah ini dua nih Ini dua Aparat gabungan pun berhasil menemukan kontainer pengangkut ikan file ilegal Kontainer pun digiring ke pangkalan PSDKP Muara Baru Jakarta Utara dengan penjagaan ketat Kalau melihat fisik ikannya diduga ini bukan berasal dari Indonesia Cuma negara mana kami juga sedang melakukan pengembangan Seluruh sopir dan kernet kontainer diamankan sebagai saksi dan untuk pengembangan kasus Pemirsa jangan lupa saksikan program Indonesia Border malam ini pukul 9 malam Belasan kendaraan dari Jakarta yang menuju puncak diminta putar balik oleh petugas gabungan Informasi seleka PKN kami hadirkan usai jadah berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!